. Erik Ten Hag yakin penjualan Manchester United Akan berdampak baik Pelatih Manchester United Erik Ten Hag meyakini penjualan saham klub milik keluarga Glazer Tidak akan berdampak negatif pada anggaran transfernya Menurutnya dampaknya akan lebih bagus jika dibeli oleh investor yang tepat Ten Hag meyakini setelah Manchester United dibeli Akan banyak uang segar yang masuk untuk membeli pemain baru Ten Hag menilai The Glazer tidak takut mengeluarkan uang selama kepemilikan mereka di United Pemain seperti Harry McQuarrie, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Chasemiro, Romelu Lukaku, Jadon Sancho dan Anthony dibeli dengan biaya transfer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir Hanya yang jadi masalah, The Glazer gagal merenovasi Old Trafford Dan markas latihan United di Carrington dalam beberapa tahun terakhir Akibatnya, United kesulitan untuk sukses di lapangan Sebelumnya fasilitas buruk United disorot oleh Cristiano Ronaldo dalam wawancara dengan Piers Morgan bulan lalu Dia mengklaim Glazer tidak peduli dengan kesuksesan United Ten Hag bercerita soal persaingan klub Liga Inggris di masa kini Menurutnya sudah sangat ketat, sehingga Manchester United harus menyesuaikan semua hal untuk kembali sukses di musim Liga selanjutnya Di pecak Manchester United, Cristiano Ronaldo balik ke Real Madrid Cristiano Ronaldo terlihat berlatih di kam latihan Madrid Valde bebas, pasca timnas Portugal tersingkir dari piala dunia 2022 Ronaldo berlatih tidak bersama tim utama El Real Tapi, ia ditemani sang putra, Cristiano Junior Terlepas dari hubungan baik Ronaldo dengan Presiden Florentino Perez Diakini Real Madrid telah menutup pintu untuk Ronaldo kembali Karena pihak klub tidak ingin mengganggu skuad Carlo Ancelotti saat ini Adapun sejak putus kontrak bersama Manchester United Ronaldo dikaitkan dengan kepindahan bergaji besar klub Arab Saudi, Al Nasser Menurut sejumlah sumber, sang penyerang ditawari hingga 173 juta pound setahun Sementara itu, Ronaldo belum memutuskan pensiun dari timnas Portugal Meski menyisakan sakit hati di piala dunia Ia diyakini masih siap bersaing untuk ajang Euro 2024 Dalam kurun 18 bulan dari sekarang Demi Manchester United, Atletico Madrid siap kompromikan transfer Joao Felix Kans Manchester United untuk merekrut Joao Felix di musim dingin nanti semakin membesar Atletico Madrid siap menego tuntutan mereka untuk menyanyikan penyerang demi setan merah Atletico Madrid menyadari situasi Manchester United, mereka siap berkompromi dengan setan merah untuk transfer Felix Atletico Madrid mengubah perjanjian mereka untuk transfer Felix Mereka tidak mengharuskan Manchester United untuk langsung membeli sang penyerang Mereka mempersilahkan Manchester United untuk meminjam Felix selama 6 bulan Baru setelah masa peminjaman itu, mereka siap berdiskusi lagi terkait masa depan Felix Atletico menilai Manchester United adalah klub yang paling potensial untuk mendapatkan jasa Felix Jadi mereka akan mengupayakan agar setan merah mengangkut sang pemain di musim dingin nanti Bukan Harry Kane, ini pemain Tottenham yang ingin dibajak Manchester United Manchester United diketahui akan belanja besar di tahun 2023 nanti Eric Ten Hag akan melanjutkan rencana perombakan tembakan agar setan merah tampil lebih kompetitif Setan merah dilaporkan sedang mengincar pemain Tottenham Mereka disebut-sebut ingin membajak kapten sekaligus bomber Tottenham, Harry Kane Namun El Craig Deportivo mengklaim bukan Kane yang jadi incaran Manchester United Setan merah lebih tertarik untuk mengamankan jasa Rodrigo Bentancur Gelandang timnas Uruguay itu baru bergabung dengan Tottenham di awal tahun kemarin Namun ia dengan cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris Ditandemkan dengan Pierre-Emile Hojbiek, Bentancur tampil oke di bawah asuhan Antonio Conte Performa apik Bentancur ini membuat Ten Hag terkesan dan ingin membajaknya Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Bentancur Tottenham dilaporkan menargetkan pendapatan sekitar 60 juta pound untuk penjualan pemain 25 tahun tersebut nantinya Klausul Goncalo Ramos mahal banget, Manchester United yakin mau beli Manchester United sepertinya bakal pikir dua kali untuk menawar Goncalo Ramos di musim dingin nanti Benfica selaku pemilik sang striker melaporkan membanderol sang striker dengan mahar yang sangat tinggi Ini disebabkan Ramos adalah mesin gol andalan mereka di musim ini Mencari pengganti yang cocok untuk sang striker di tengah musim dirasa Benfica adalah tugas yang sangat berat Itulah mengapa Benfica sama sekali tidak berminat untuk melepaskan Ramos Apalagi setelah sang pemuda bersinar di Piala Dunia 2022 nanti Benfica cukup percaya diri untuk mempertahankan Ramos Ini disebabkan Ramos baru menekan kontrak baru di Benfica Ia masih akan membela Las Aguilas hingga tahun 2026 mendatang Dalam kontrak barunya itu, Ramos memiliki klausul rilis sebesar 120 juta euro Mereka yakin Manchester United bakal pikir dua kali untuk menebus sang pemain nanti Duo Manchester United Rafael Varane dan Lissandro Martinez bentrok di final Piala Dunia 2022 Argentina dan Perancis akan saling berhadapan pada final Piala Dunia 2022 Pertandingan ini jelas akan melibatkan dua stopper Manchester United, Lissandro Martinez dan Rafael Varane Perancis dipastikan menjadi lawan Argentina di final Piala Dunia 2022 setelah menang 2-0 atas Maroko pada laga semifinal yang digelar di Albaid Stadium Kamis, tanggal 15 Desember 2022, dini hari Lissandro Martinez akan ada di lini pertahanan Argentina Sementara Rafael Varane ada di sisi sebaliknya, memimpin pertahanan Perancis Fans Manchester United tentu senang melihat duel dua pemain kesayangannya itu Lissandro Martinez dan Rafael Varane belum sering bermain bersama Karena back Argentina itu baru saja bergabung bersama Ajax pada musim panas 2022 Tentu akan sangat menarik melihat kedua pemain Manchester United ini bertarung di final Piala Dunia 2022 Lissandro Martinez dan Rafael Varane bermain bersama di lini belakang Manchester United sepanjang September tahun 2022 Periode di mana The Red Devils dianggap memperlihatkan performa yang bagus Rafael Varane kini bertekad membantu Perancis untuk juara Piala Dunia dalam dua edisi berturut-turut Varane merupakan pemain kunci Perancis saat menjuarai Piala Dunia 2018 Sementara itu Martinez tidak sepenuhnya menikmati momennya di Qatar Ia bermain dalam lima pertandingan bersama timnas Argentina Tapi Lionel Scaloni kerap mengubah susunan pemain dan formasi sepanjang turnamen berlangsung Martinez cenderung menjadi starter ketika Lionel Scaloni memilih pertahanan dengan tiga back Dan berubah ketika menggunakan formasi 4-3-3 Jangan lupa like, share dan subscribe ya!